Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Koper, Coding Perangkat. Channelnya para koder yang hobi otak atik perangkat. Video ini adalah video pertama sekaligus video perkenalan kita di channel Koper. Channel ini akan berisi tutorial pemrograman berbasis perangkat. Untuk siapa video channel Koper dibuat? Video dalam channel Koper ini dibuat untuk masyarakat umum ataupun para mahasiswa yang ingin belajar pemrograman berbasis perangkat. Jadi membuat program untuk mengendalikan sebuah perangkat tertentu. Video dalam channel ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran atau tutorial untuk membuat dan mengendalikan perangkat tertentu. Apa saja yang dibahas di dalam channel Koper? Di dalam channel Koper, yang akan kita bahas yang pertama adalah kita akan membahas tentang pemrograman berbasis mikrokontroller. Sebuah modul yang bisa digunakan untuk mengendalikan berbagai macam perangkat. Mikrokontroller adalah sebuah perangkat yang bisa diprogram dan bisa menjadi pengendali untuk mengendalikan perangkat-perangkat tertentu. Yang kedua, kita juga akan membahas tentang tutorial penggunaan berbagai macam sensor. Bagaimana cara penggunaannya? Tentunya ini juga berhubungan dengan mikrokontroller yang akan kita gunakan. Dengan mengetahui penggunaan sensor ini, ada banyak alat ataupun perangkat yang bisa dibuat. Ada banyak jenis sensor yang akan kita bahas dalam channel ini. Nantinya channel ini akan membahas penggunaan sensor yang dikombinasikan dengan pengendali mikrokontroller. Ketiga, kita juga akan membahas tentang pemrograman yang berhubungan langsung dengan robotika. Dalam channel ini, saya akan menggunakan robot edukasi Lego Mindstorm NXT versi 1. Robot ini biasanya digunakan untuk pembelajaran robotika tingkat dasar. Cara kerja robot ini nantinya bisa dijadikan acuan pembelajaran bagi mahasiswa ataupun masyarakat yang ingin mengenal dunia robotika lebih mendalam. Robot ini memiliki fitur yang cukup lengkap dan akan kita bahas komplit satu per satu. Kemudian, selanjutnya kita juga akan membahas tentang IoT, Internet of Things. Apa itu IoT? Bahasa sederhananya segala perangkat yang terhubung ke internet. Tujuannya adalah agar perangkat tersebut dapat dikendalikan dari jarak jauh dan mampu memberikan informasi. Kalau kita sering mendengar istilah smart house atau rumah pintar, itu adalah salah satu implementasi dari IoT. Kita akan membahas tutorial implementasi IoT tersebut mulai dari yang sederhana sampai yang agak kompleks. Berikutnya, software pendukung apa saja yang akan kita gunakan? Dalam video tutorial yang akan disajikan nantinya, kita akan menggunakan beberapa jenis perangkat lunak atau software pendukung untuk membuat program. Di antaranya, yang pertama, kita nanti akan menggunakan Arduino IDE. Software ini akan kita gunakan ketika bekerja dengan mikrokontroller. Yang kedua, software Lego Mindstorm EduNXT. Software ini digunakan ketika kita akan bekerja memprogram robot Lego Mindstorm. Program yang dihasilkan dari software ini bukan dalam bentuk program teks yang diketik, namun berupa gambar atau komponen yang disusun. Penggunaannya cukup mudah. Yang ketiga, software Brick XCC. Software berbasis bahasa C ini nantinya akan kita gunakan untuk membuat program robot Lego Mindstorm. Lanjutan. Berbeda dengan software Lego Mindstorm EduNXT yang berbasis gambar atau komponen, software Brick XCC ini menuntut kita untuk membuat program robot Lego dalam bentuk teks, seperti pemrograman pada umumnya. Ini adalah tingkat lanjut pemrograman robot Lego Mindstorm. Yang keempat, PHP. Ya, sekilas membingungkan apa hubungannya PHP dengan pemrograman berbasis perangkat. Bagaimana cara mengendalikannya? Ya, tentunya bisa. Pemrograman berbasis web yang menggunakan PHP bisa dijadikan sebagai media pengendali perangkat berbasis online. Di sinilah implementasi IoT tersebut. PHP bisa dijadikan sebagai software perantara. Yang kelima, Android Studio. Lebih jauh tentang implementasi IoT yang mengakses perangkat atau alat dari handphone Android. Dengan ini kita bisa mengendalikan perangkat melalui smartphone yang kita miliki. Sebagai contoh, menyalakan atau mematikan lampu melalui smartphone Android. Selanjutnya yang keenam, Visual Studio. Sama halnya dengan PHP tadi, media lain yang bisa digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat adalah melalui aplikasi yang dibuat menggunakan Visual Studio. Tentunya tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan software pendukung yang lain, selain yang ada di video ini. Kita tinggal menyesuaikan tutorial yang kita buat. Baik, mungkin itu saja sekilas perkenalan kita tentang channel Kopar. Jangan lupa dukung terus perkembangan channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa di-share. Agar kami tetap bersemangat dalam membuat video tutorial selanjutnya. Sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Koper, koding perangkat, semua bisa dikoding.